Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Edi Gunanda sales Suzuki Jakarta khususnya Jabodetabek apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Oke teman-teman pada video kali ini Edi akan mencoba nge-review mobil display dealer ini ya dealer kita di Ciputat ini mobil New Baleno yang MC ya teman-teman yang terbaru ini ada sedikit perubahan pada grillnya pada peletnya dan pada bagian interiornya Oke sebelum melanjutkan video Edi jangan lupa klik tombol subscribe like dan share ke teman-teman teman-teman langsung saja kita mulai ya teman-teman kalau kita lihat dari tampilan depan ini eh mobilnya mirip masih mirip sama yang lama cuman karena perbedaan grill ini kelihatan lebih support ya teman-teman ini sportinya dia karena grillnya sekarang lu warna hitam kalau dulu eh warna grey ya jadi dia enggak kayak gini nih jadi kayak sekarang kayak sarang desainnya lebih bagus gitu ada bolong-bolong ya kan terus bawahnya itu be di dekat voklame dulu kan enggak selebar itu tuh grill hitam-hitam tuh sekarang dia lebih besar terus bodykitnya juga beda lukukannya desainnya cakep pokoknya ini yang balen tahun yang sekarang nih nih terus eh coba lihat teman-teman nih ini untuk grillnya nih dia bukan kayak R3 ya ke R3 kan dia hitamnya hitam yang kilap kalau ini dia kalau dekat ini hitam dop ya jadi kelihatan lebih maco ya teman-teman terus the ini untuk krum yang putih nih teman-teman kalau dulu dia dia nggak sebesar ini ya jadi lukukannya juga beda teman-teman nih Chrome yang sekarang kalau dulu lukukannya agak kayak u gitu ya kalau sekarang agak ini kayak apa kalau dulu kan gua agak petak ini gua agak-agak bulat gitu jadi lebih besar lah kalau dibandingin terus ini nih bempernya nih di lukukannya ini agak-agak maju nih di atas poklem nih ya Hai lebih bagus terus ini nih tatakan plat ini tatakan platnya nih bukan tatakan pernya tempat-tempat sih rumah lah ya atau apa sih namanya jadi kalau dulu kan enggak ada nih yang hitam-hitam kayak gini nih kayak plat gitu ya bukan persia plastik-plastiknya di sini dulu kan enggak ada langsung ke bodi kan sekarang udah ada terus ini desainnya bagus nih temen-temen eh biar tahu nih teman-teman ini kalau baleno dia eh body kitnya ini semuanya sama warnanya warna warna silver teman-teman terus ini atasnya ada item dan ini semua parian mu semua warna sama-sama sama-sama ada nih yang hitam nih mau itu warna putih merah itu hitamnya ada jadi menggambarkan ini ya kesan sporty teman-teman nih grillnya nih tuh sambungan ini sama semua nih warna putih merah gray kalau teman-teman lihat video sebelumnya itu juga sama hitam juga padahal warnanya gray teman-teman ya kalau baleno nih jadi semua varian body kitnya itu sama terus ini teman-teman kalau dulu kan lampunya HID ya sekarang LED teman-teman jadi lebih terang ya teman-teman jadi perubahan selanjutnya itu pada lampunya teman-teman dia lampunya sekarang udah LED kalau dulu kan HID itu teman-teman jadi lebih bagus lebih terang lebih cerah ya teman-teman tentunya jalan jadi kelihatan kita lanjut bagian kanan teman-teman kalau kita lihat bagian kanan di sini perubahan pada pelaknya teman-teman dia ini pelaknya sekarang udah tutun color teman-teman dia masih menggunakan 195 ya teman-teman 195 dia di ring 16 teman-teman tapi dia desainnya sekarang kalau teman-teman lihat Dresa teman-teman kalau region lukannya kayak gini juga tapi kalau Dresa jadi rezeki kan dia agar rapet-rapet ini agak longgar-longgar perbedaan itu aja sih kalau ngeliat dari desainnya nih teman-teman kalau menurut Edi ya kayak milik dereja-dereja yang dulu kalau R3 terus nih teman-teman spionnya dia itu nempel di body teman-teman nempel di body terus dia ada sendnya juga di spion teman-teman ada sense ada krum-krumannya teman-teman sampai belakang nih jadi krum kaca teman-teman Hai jadi kalau varian yang lain kan kaya tiga iknis nggak ada Baleno aja nih yang ada nih Baleno doang terus ini Oh berdikit sampingnya nih dia tetap warna silver sama kayak yang depan temen-temen kalau dari leder desainnya sih nggak ada perubahan nih kalau yang samping ya warna juga sama kayak yang dulu terus ini belakangnya sama terus ada sensor parkir ada empat titik teman-teman ini tampilannya dari lampunya itu sama lampu remnya heli LED juga ya teman-teman sini ada tulisan Baleno terus Oh sensor parkir tadi ini ada di fogernya teman-teman terus ini ada spoiler gitu teman-teman kalau lihat BMW belakang itu ada spoiler kayak gini nih ini kayak kesan-kesan spoiler gitu teman-teman padahal ini Baleno spoilernya di atas sini nih tapi karena ini let's back dulunya Sedan jadi bikin spoiler gitu teman-teman terus ini kalau desainnya sama kayak yang lama ya teman-teman silver terus ada grill-grill kayak belakang itu lampu yang merah itu sama ya kayak yang Baleno sebelumnya teman-teman enggak ada perubahan Hai sujukinya oke eh tadi kita sebelah kanan sekarang sebelah kiri sekarang kita coba bagian interiornya teman-teman nih kalau bagian interiornya yang pertama kita door-door trimnya nih nih sekarang warnanya biru dongker ya teman-teman jadi kesannya lebih sporty teman-teman jadi biru plus hitam disambungin ya ini ini ada sound ini posisi sudah nyala tiga set kalau masalah speedometer sama teman-teman sama sebelumnya tampilannya sama ada waktu jam torsi power terus konsumsi buahan bakar average-nya head unitnya juga sama teman-teman enggak ada upgrade atau penurunan perbedaannya cuman di joknya teman-teman joknya ini hasilnya juga sama nih hasilnya sama ini setirnya juga sama ada audesisnya tombol ini semua Oh ini juga ada startup engine-nya terus pengatur lampunya sensor ini ya parkirnya tuh pengaktifannya sama ya kuncinya nih beda teman-teman kalau dulu kuncinya bulat ya kalau sekarang kuncinya dia kayak R3 nih petak jadi teman-teman lebih suka yang mana nih kira-kira yang petak atau yang bulat kayak yang dulu transmisinya juga sama nih joknya beda nih jadi hitam-hitam sampingnya jadi tengahnya itu warna biru dongker teman-teman jadi kesannya lebih sporty biru dongker ini masih ada plastik semua sini ada ambres ya konsol box juga rasa ini ada ini rem tangan ini lampu baca ya teman-teman sini kaca buat ngaca buat nutupin panas juga nih kalau kanan enggak ada kayaknya ya enggak ada bener-bener sama berarti kayak sebelumnya enggak ada terus sini ada Twitternya teman-teman kalau baleno sih dari dulu memang ada Twitternya yang lama juga ada Twitternya kalau yang baru juga ada enggak ada enggak ada perubahan kalau masalah Twitternya terus disini ada ini powerwindow yang setir auto teman-teman kalau yang lainnya auto ya sama disini ada for the work ya spionnya teman-teman buat elektrik spionnya terus disini ada right dan like ya ini untuk pengaturan kacanya jadi kalau sudah geser-geser nih jadi jadi geser apa sih namanya sebutin untuk pengunci ini ya poro ini atau sini centralok buat ngunci dan membuka Hai kalau pun cibuka baru kebuka dia teman-teman ini tampilannya ya teman-teman sekarang kita coba lihat yang di belakang apa perubahannya ya nih kalau yang belakang juga ikut samaan jadi versi belakang itu warna biru dongker juga sama dilapisi warna hitam ya ini ada plastik putih terus ada folder terus ini ada kususin peti setribuan nah kalau yang direkam ini ya terus jok belakangnya ini eh biru dongker teman-teman sama kayak depan jadi coba kita masuk duduk kita coba ukur untuk ininya ke sini ada hand grip buat dengan tangan ya teman-teman sini ada buat hanger buat baju ya saya kan ini kalau mobil buat ini ya buat ngantor jadi buat warna wiri kebanyakan di mobil jadi karena dia enggak besar enggak kecil juga jadi cocoklah gitu nih kapoldernya ada sound juga deh nggak kabut ya terus ini power outlet ada kayak kabur gitu nih buat masang buat barang-barang itu cocok juga nih nggak selalu ini aku kabut temen-temen burung di sini ada lampu temen-temen nyala dinyalain terus ini ada hand grip juga pegangan tangan ya temen-temen sama door trimnya juga nih di sini bagian duduk ini tadi jok beli jok depan ini udah paling belakang banget loh di belakangin banget ini jaraknya masih ada kalau ini kan kalau misalnya tir nih bis otomatis maju dong kalau setir itu supir ya maju-maju temen-temen kita lanjut ke bagian belakang ya bagasi terlihat apa isinya ada di bagasi teman-teman ini ada toolkit terus ini joknya besar sekali bisa tiga tempat koper nih teman-teman kita lihat eh bannya ya kita coba angkat ini ban sharepnya teman-teman 50 80 teman-teman sekarang dia warnanya warna kuning ya beda malah sebelumnya sebelumnya warna hitam kan sekarang warna kuning jadi biar kelihatan banget nih ada kotak P3k ada dongkrak nih teman-teman ini ada segit tipe pengaman ada ini kunci-kunci teman-teman terus ini ada penempatan barang di teman jadi ini bisa dibuka nih jadi ini ada tali kan nih bisa dibuka itu oke sekarang kita lanjut mesinnya nih kalau mesinnya dulu 1400 kalau sekarang mesinnya sama nggak atau malah naik 1500 Coba kita buka ya ini coba kita buka sebentar nah ini udah dibuka nah untuk mesinnya disini kalau lihat dari nomor rangka ke nomor rangka bisa sama ya menurut nih tampilannya kalau dari liat mesinnya sama aja nggak ada padat gitu kalau misalnya beda ya kita lihat tipenya nah tipenya masih sama teman-teman k14 B beti ini masih 1400 teman-teman jadi mesinnya masih menggunakan mesin yang lama teman-teman belum menggunakan mesin yang yang baru ya ini udah dilengkapin sama perdam terus kapnya juga warnanya warna ini ya orang dasar Oke mungkin cukup sekian review edi yang usah banyak banget singkat-singkat aja nggak usah terlalu detail yang penting-pentingnya aja di review ya teman-teman Terima kasih udah nonton sampai habis dan buat teman-teman yang sedang mencari promo baleno bisa langsung hubungi nih edi aja ya di 08 13 18 79 59 85 Oke teman-teman itu terhubung dengan WA juga ya pokoknya sebel seperti yang sebelum-sebelumnya ingat Suzuki ingat edi mau beli Suzuki dengan edi Oke teman-teman Terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe like dan share ke teman-teman kalian Oke